Halo semua, balik lagi di channel gue Di video kali ini gue akan ngebahas tentang blues Gak abis-abis men bahas blues Ini adalah salah satu cara atau trik, tips Untuk olah rasa biar main lo lebih nge-blues Khususnya untuk pemula Ini akan sangat berguna banget nih Sebenernya trik atau tips kali ini Itu gampang banget men Gampang banget lo pasti pernah melakukannya gitu Cuman tanpa lo sadarin ternyata Rahasia ini nih Kalau udah dibikin video kayaknya udah gak jadi rahasia lagi Rahasia ini pasti lo pernah melakukan Tapi lo gak nge-nge aja Gampang banget pemula yang baru newbie banget Juga pasti bisa melakukannya gitu Tapi tanpa lo sadarin dengan trik atau cara seperti ini Ini akan nge-nambah banget Rasa lo dalam bermain blues men Gampang banget, gampang banget Itu apakah itu anjay Rahasia yang tidak jadi rahasia lagi Oke jadi Simple banget, gampang banget Nama tekniknya adalah nge-mute Kadang ada saatnya gitaris diam gitu Gitaris gak hanya bawel-bawel Tapi mute Total mute Total mute itu kayak gimana sih Contohnya ada list kayak gini Kalau pemula cenderung dia akan memainkan scale-scale yang dia tau gitu Gue baru tau scale ini nih bang nih Dia main tanpa jeda Nah yang kayak gitu itu Yang sebenernya harus lo hindarin gitu Lo harus tau memporcikan diri gitu Nge-mute-nya itu adalah Contoh ada leaks Kita mute gitu Bener-bener mute off Ada saatnya kita diem gitu Kita kasih jeda Jedahnya ini Bener-bener off ya Bukan sustain ya Kalau sustain itu kayak gini Tapi Yang gue mau bagiin kali ini adalah Yang bener-bener mute off Itu akan bikin efek lebih Lebih asik men BB Kings juga suka pake kan Dihabisin Seperti itu Jadi bener-bener di mute off Kasih jeda waktu Bener-bener kita off Kita diem Dan biarin Apa maksudnya Kosong sama sekali gitu Jadi tekniknya itu gampang banget Tapi kalau lo bisa praktekin Dan lo tau momen-momen Dimana lo harus melakukan itu Akan sangat Enak banget Kita cobain ya pake backing track ya Gimana caranya biar Nge-mute off-nya Dan momen-momen yang kita taruh dimana Gue pake backing track Ini backing track yang gue bikin Nanti backing tracknya akan gue upload ya Biar lo bisa belajar juga Pake backing track Ini Contoh Main di E Abis 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 Ya Bener-bener abis ya Jangan takut untuk lo kosongin beberapa waktu gitu Itu akan nambah Nambah Nge-boost Main lo Enak gitu Ya Ini kan udah gue jeda Ya Abisin Bukannya berarti mute kita gak main sepersekian detik ya Tetep Kita akan lanjutin kalimat-kalimat berikutnya Cuma kita biarin dia off gitu Untuk beberapa waktu gitu Nah ini kayak Kayak lagu ini kan dia nge-mute Tetot Tetot Dia gak Dia gak main Rasanya itu beda Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa Jangan lupa Saat kita mem-mute gitu atau kita bener-bener nggak mainin Ruansanya akan beda banget gitu Beda banget sama kalau kita lagi mainin full ya Kalau kita mute Geruk lo akan lebih berasa gitu Kayak kita main kayak ada geruknya gitu Rasa mainnya geruknya akan beda banget sama kita mainin full ya Kan rasanya sama geruknya beda banget ya Sama kalau kalian ada susten ya Nah kalau kita kasih mute Nah itu adalah salah satu trik yang sebenernya gampang banget Dan pasti lo bakalan bisa banget gitu Orang yang cuman menahan diri main doang men Simple banget tapi kalau lo Kalau lo praktekin akan memberikan rasa yang berbeda gitu dari main kita Oh Oke thank you sekali lagi Semoga Trick dan tips kali ini bermanfaat Buat lo ya Ya karena gue bikin video ini semangat aja Liat antusias kalian pas gue bikin video tentang blues Antusias itu keren banget Gue demen banget, gue suka banget gitu Jadi semoga dengan Adanya video ini Lu bisa ngebantu sedikit lah Sekali lagi gue mau ingetin sekali lagi Gue itu bukan bluesman atau gitaris Blues profesional, gue biasa aja gitu Gue cuman sharing aja apa yang gue bisa Dan buat temen-temen Yang mau latihan Pake backing track yang gue buat Nanti gue akan upload setelah video ini ya Maksudnya di video ini gue uploadnya Soalnya kemarin gue sempet Nge-upload video Backing track gue Dan pas gue pake ternyata backing track gue Udah dipublis sama orang lain gitu Nah itu yang gue gak Gak habis pikir gitu, anjir kok Backing track gue yang bikin sendiri tapi Pas gue upload kembali Kok udah dipublis Sama orang lain ya Ini kayak gini nih Jadi backing tracknya akan ada disini Ini backing tracknya Shuffle blues main di E Lu bisa main E blues atau E minor pentatonik Silahkan Thank you I'll see you next time Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton